Pemirsa pengusaha jual-beli telepon genggam yang cukup dikenal di kawasan Condit, Keramat Jati, Jakarta Timur, Putra Siregar, ditetapkan sebagai tersangka oleh Beacukai Kanwil DKI Jakarta. Perdetapan tersangka ini karena transaksi penjualan telah melanggar Undang-Undang Kepabean yang diduga melakukan jual-beli handphone bekas secara ilegal. Salah satu pengusaha telepon genggam yang terkenal di wilayah Jakarta Timur, Putra Siregar, telah diamankan petugas Beacukai Kanwil DKI Jakarta. Penangkapan ini diduga karena tersangka telah melanggar Undang-Undang Kepabean akibat melakukan transaksi secara ilegal. Penangkapan ini pun dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Milono, bahwa pihaknya telah menerima berkas dan sejumlah barang sitaan titipan dari Beacukai dan tersangka beserta barang bukti 191 telepon genggam impor beragam merek yang didatangkan dari kawasan Batam. Kami sudah mempersiapkan untuk melaksanakan tahap pelimbahan ke pengadilan untuk melaksanakan persidangan, acara persidangan terhadap tersangka PS ini. Rencana persidangan kemungkinan akan kami laksanakan setelah ada penetapan pengadilan. Tersangka tidak ditahan dan hanya berstatus tahanan kota karena telah memberikan jaminan uang sebesar 500 juta rupiah. Meski sudah terjerat kasus hukum, namun hingga kini transaksi penjualan di tokonya yang berada di Conda, Jakarta Timur masih terjadi. Dari Jakarta, Ryo Wanik, Anyus melaporkan.